Nah, eh, wuh, Citi balik yuk, aku antar, aku antar, yuk, 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 aku antar ya. Galak, 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 galak. Haji, boceco. Lu liat apaan? Laku gini buat tuh ya. Coba tiruin banget. Laku gini buat tuh ya. Halo guys, balik lagi di One Jalan-Jalan. Masih di episode Explore Jawa Timur, hari ini gue mau pindah destinasi nih. Karena sebelumnya di Blitar, hari ini gue mau ke Malang tepannya di daerah batu. Bang mau ngapain bang? Jelas dong, healing. Perjalanan dari Blitar ke Batu cukup lama, sekitar 2 jam lebih. Tapi, menurut gue sih gak kerasa ya. Karena ada temen ngobrol dan juga temen gue yang bawa mobil enak banget. Nyaman dah pokoknya. Halo guys, halo One People. Kembali lagi ke One Jalan-Jalan. Sekarang tuh udah episode 7 ya. Dari, gue masih di daerah Malang. Dan sekarang tuh lagi di Bebatuan. Tadi kita perjalanan dari Blitar. Batu. Ya, dari Batu. Lalu kita, tadi perjalanannya 1 jam lewat 30 menit ya. Dari Blitar. Kan kita kan tari dari Blitar, terus kita ke Malang. Nah, disini kita pengen jimpan-jimpan barang dulu ya. Karena mau rest sebentar, saat dulu di vila. Nanti udah sampai. Nanti baru itu kita lanjut ke? Jatimpang. Jatimpang. Jadi, Jatimpang itu tempat wisata keren lah guys. Ya, oke guys ya. Kalau kalian penasaran, ikutin terus pokoknya ya. One Jalan-Jalan. Let's go One People. Sebelum ke tempat wisatanya, kami mampir dulu ke vila untuk meletakkan barang-barang. Nah, ini udah mau sampai. Oke guys, see you. Oke guys, udah sampai ya. Ini ya di lokasinya. Jadi, gue mau siap-siap dulu. Mau apa, cuman-ciuman barang dulu ya. Lalu kita cabut. Oke. Yuk, bro. Diara mana nih, Bang? Diara batu. Ini dari batu tim Alang. Tadi kita mau nanti apa sini. Kita mau pergi yang tadi yang gue bilang sebelumnya. Oke guys. Jadi, hari ini. Eh, hari ini. Pokoknya tadi kita udah rebahan ya. Udah cuci muka. Ya, biar pun tetap aja mukanya nggak berubah. Terus kita sekarang jadwal yang kita mau ke? Bye. Jatimpang. Jatimpang. Jadi, kita pengen ke Jatimpang. Lokasi pertama yang kita pengen kunjungi itu. Sikit Zoo. Kita ke tempat kebun binatang. Di sana banyak binatang. Ada monyet. Ada asep. Ada Jordan. Jordan. Banyaklah binatang di sana nanti. Kita lihat langsung aja guys. Gue juga nggak tahu sih ada binatang apa di sana. Pengen tahu keseruan kita di sana. Makanya ikutin terus. Gue jalan-jalan. Jangan lupa guys. Jangan di skip-skip ya. Let's go. Oke guys. Jadi, kita udah kelar beli tiketnya. Sekarang kita langsung jalan-jalan tujuh tempatnya. Jadi, tujuan pertama kita di Eko ya? Eko Green Park. Karena di sana udah mau tutup. Jadi, tujuan pertama kita. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Gue juga penasaran sih guys. Kalau kalian penasaran, ayo. Terus kita lanjut. Let's go. Kak. Ini bener nggak? Betul. Atau di atas sana ada apa? Kalau di atas sana parkiran, Kak. Oh, baik. Nanti kebatu sekirjunya kembali lagi lewat sini ya. Kembali lewat sini lagi ke atap merah yang ditawah tadi. Oke. Kekar banget ayamnya. Ini mau adu pacu juga. Takut gue nih. Ini ya, mau penuh. Ini ya gue jelasin guys ya. Disitu ada ayam. Bukan ayam mutiak. Ayam. Ayam kakun. Ayam kakun itu. Kekar banget. Kekar banget. Kekar banget. Kekar banget tuh. Kekar banget. Itu namanya ayam. Brahma namanya. Nama ayamnya Brahma. Kenapa disebut Brahma? Kan Brahma kan identik dengan kekuatan. Nih, liat ya. Kuat gitu ayam. Ayam kayak gini jarang disabung bro. Coba dulu. Siapa dulu. Bye. Halo ayam ayam. Good morning. Buat gue sebenernya takut sih guys. Berani angkat. Nangkat. Angkat? Mana boleh angkat. Boleh. Emang boleh angkat ya? Berani dong. Yang ini aja yang kecil ya. Gimana? Cik, gini. Takut gue Cik. Bantuin dong nangkat dong. Kambingnya juga dia. Iya kambingnya. Kambingnya lah kak. Kambing langsung. Masalahnya ayamnya berotot cok. Kalau ayam kurut gue berani. Kok boleh lah kaki kekar gitu aja. Kalau kambing boleh? Lucu kambingnya. Hai. Baunya. Kamu mau bau ya. Ini mandi dong. Masuk angin ya. Ini kalau tacep mata nih ya. Siapa? Wih. Galak. Yang ini galak nih. Gak mau gue megang dia. Yang ini masih sekitar 5.6. Lucu ya kambingnya. Salah. Salah. Eh. Kamu siapa namanya? Ini enak nih cok. Pukingnya nih. Ayo makan. Hai kancil. Ini bukan ya? Kancil. Bukan kancil ya? Kancil yang di rumah alsyat. Ini mah kita udah liat di alsyat kok. Semua keliat. Nah. Eh. Siti balik yuk. Aku antar. Yuk. Yuk kuantar yuk. Yuk. Aku antar ya. Galak. 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 Galak ini. Eh. Siapa nih? Balik. 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 Balik ya lho. Balik ya lho. Balik ya lho. Balik ya lho. Mana? Gede banget. Emang untas gede ini. Waktu gue main di Mesir ya begini ya. Emang pernah ke Mesir? Pernah. Ngapain lah. Jangan jalan. Kalau unta itu dia. Baik dah. Jadi jangan takut. Eh. Jadi. Siap gila bentuk unta guys. Jadi kalau kalian yang belum pernah lihat unta. Begini dia. Nih. Gue gak berani Cok. Gue sumpah kenapa ya. Gue takut banget sama hewan-hewannya. Aji. Bocejo. Lu lihat apaan? Bang. Gue lihat kesana aku pegang kok ya. Boleh gak? Penang-penang. Nah. Aku keker-ker ini. Ayam balik. Nah. Gede banget Anji. Ini ada Flamingo ya. Ini sejenis burung. Dia sejenis unggas. Unggas. Epsi. Gede banget koi-nya. Gede banget Cok. Baunya. Sedap ya baunya. Sedap. Seronoknya. Eh. Warnanya bener-bener cantik banget ya. Gak boleh coy. Warnanya bener-bener cantik ya. Flamingo ini emang identik dengan warna pink ya. Kalau gak orange ya. Jadi kalau pink itu cewek biasanya. Kalau orange cowok. Emang iya baunya? Iya iya. Kalau kalian mikir ini tuh. Ayam-ayam yang dicat di SD SD kalian. Terus kalian berharap. Gede aja kayak gini. Bukan. Salah. Beda ini. Beda hewan ini. Ini emang warnanya kayak gini. Emang asalnya warna kayak gini bentuknya. Jadi kalau kalian pengen punya. Aku ada nih bang Flamingo di rumah. Itu ayam kalian beli di ini. Itu ayam itu. Kalian beli mandinement doang itu. Tuh. Kita bisa kasih makan ikin toy bro. Tadi abang gigit gak dia bang? Cakir gak? Enggak lah. Enggak ya. Ya udah. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Tangan lu celupin bang, tangan lu celupin Itu gratis makanannya bang? Beli-beli Berapa harganya? Satunya Rp 5.000 Ini bisa kasih 2 flamingo juga ini Carangasinya dilempar gitu? Carangasinya dilempar Kalau disini gigit Waduh Waduh Gigi-gigi lihat loh Tidak 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 Karena dari pelaturan di sini Tidak Tidak Terus Terus Kita lanjut saja Iya ya, ikutin terus ya pokoknya. Oi. Hai. Ih giginya cua, jelek banget. Ih gigi kuning banget cua. Oh makan. Kuning ini giginya. Ya sep. Gue agak terhadu dikit guys. Biasanya kayak saudara jauh ya udah lama gak ketemu. Bang. Bang. Eh. Udah lama gak ketemu guys. Sudah hampir 7 tahun kali ya. Gak ketemu ya sama saudara sendiri loh. Ini baru jaguar. Lihat. Kan udah pernah lihat jaguar belum sih? Belum, bang. Lu belum? Belum. Ini deh. Lihat tuh deh jaguar. Jadi jaguar itu sejenis hewan yang mamaliah. Yang biasa menguasa-muasa di hutan. Seperti singa, harimau, macan, tutul kayak gitu lah dia. Sejenis itu. Tapi ini jaguar ini dia jinak kok jinak. Jadi kalau kalian temukan jaguar kalian jangan takut guys. Samperin aja. Apa? Samperin aja. Samperin aja ketika kalian dikejar. Samperin aja. Karena dia tuh juga hewan yang ngerti gitu loh. Takut dia sama orang yang berani gitu. Sama ini. Kalau kalian dikejar sama kayak gini. Terus kalian pendek. Kalian ambil kayu panjang terus kalian tau disini guys. Karena dia takut sama tinggi. Apa? Maluk-maluk tinggi dia takut. Di atas kita, Sep. Sep, Sep. Oh ini namanya? Tapir. Tapir ini. Gak punya agama. Kafir. Gak punya agama. Tapir. Oh ini ya. Oke. Lihat dari matanya bang. Siapakah aku? Elang. Ini. Buka dulu. Ini apa nih? Jawab dulu. Jawab dulu. Bisikip. Ini bunglun. Eh bukan apa? Bunglun. ini katak, ini Budanil, ini uler, nah ini gue tau nih ikan, ini gue tau guys, ini jenis unta gitu bunglon, uler, males gue, udah ngamut Cok wah, sumpah Cok, ini bagus banget loh, eh, ini apa namanya bang, jadi ini tuh nama jenis hewannya, bentar, jadi dia kelobus monkey, ya tetap sejenis monyet ya, cuman dia emang bagus banget guys, jadi dia tuh habitatnya di hutan dan savana, forest and savana, lokasinya tuh di Afrika doang guys lakuk gini buat gue, coba tiruin dong masuk ini apa reptil ya, akuarium dulu sih nah, ini dia, ini gak takut kan sep ini belut ya, ada belut, ikan mahal semua nih, mahal nih ke ikan gini nih ini piranha, piranha piranha, tuh, ini piranha nih, jadi kalian yang seri-seri nonton piranha-piranha tuh kayak gini bentuknya guys, cuman kalo dia kayak gini gak bahaya, coba cop, kecil pinjeri, lu jangan ngingit please, don't knock, jangan diketok gak boleh, stress dia stress dia panpek ya, kalo kalian temu nemu di laut dan lagi straf, apa? strafing kalian jangan deket-deket aja guys, karena trumbu karang itu habitat itu, itu beracun, bahaya wajah aja yuk 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 ini ikan ini bener-bener enak guys enak ini ikan dia pernah gue makan deh yuk yuk juga enak yuk udah nyobain yuk bang gak pernah ya oh guys, maaf banget ya kita gak bisa explore semua tempat, karena dikejar waktu, dan kita pengen musim angkut juga jadi buat kalian semua, terima kasih udah nonton jangan lupa ya, tinggalin komen like, komen dan subscribe thank you guys, ikutin terus pokoknya uang jalan-jalan di next episode let's go destinasi kedua gue hari ini adalah musim angkut gimana keseruannya nonton sampai habis ya minum air kelapa di dekat pantai itu bukan pantun terus pas gue esok mau minum kelapa di depan oke oke guys lanjut lagi wan jalan-jalan jadi hari ini gue lagi di lokasi di musim angkut masih di malang guys ya disini tuh ada pameran ada pameran mobil-mobil mobil kelas flownya kalau kalian pengen ikut peseruan gue di musim angkut ikutin terus ya let's go musim angkut musim angkut dikelola oleh jawa timur park group yang juga mengelola batu secret zoo batu spectacular night musim satwa dan echo green park ya lihat guys ya disitu emang rata-rata tuh disini tuh klasik semua guys belah sepeda ini beda chopper bisa lihat ya di film ini tuh sepeda-sepeda biasanya dipakai buat kurir gitu bro kalau jaman-jaman dulu ya mungkin ya tentara juga biasanya pakai tentara Amerika mau tau ini tuh buat bangsawan-bangsawan kayak nggak itu janyuan orang kaya janyuan orang kaya orang kaya Amerika tuh pakai sepeda condor blackburn blackburn ini dari England guys ini tuh motor motor kan motor oh ini kayaknya regenerasi sepeda deh bang ini tuh evolusinya sepeda guys jadi dia tuh bukan motor dia regenerasinya sepeda jadi kalian pernah nggak liat ee sepeda yang ditempat jim yang pakai kaya gini bentuknya sama kan nge-engkol juga cuman kayaknya susah sih nge-engkolnya ya ini motor-motor Matic eh motor-motor Antic salah Vespa ya ini Vespa Vespa jahat dulu ya guys tuh liat tuh ini dari Jerman nih dari Jerman ah Jerman ada dari Italy Jerman England England dari dulu udah ada motor King loh King ya itu motor King kan ini ada mobil biasanya tuh orang-orang apa biasanya tuh ini dipakai biasanya buat undangan kepresidenan kayaknya dipakai sama Soekarno gitu bener kan kayak undangan presidenan gitu kan dipasang bandera Indonesia ini dari mana ya Amerika bang dari Amerika ya mewah banget gue mewah banget gue helikopter 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 ya susah gue nyebut helikopter tuh kayak gimana ya orang kalo gue sih ngeri ya coi ya kalo naik helikopter gini ya ngeri loh eh buat kalian semua ya guys ya ini mobil kayak gini ya emang belum keliatan Antic harganya coi gak main-main ini ini masih dipakai gak ya jam sekarang ya harusnya masih bisa loh buat terang ini ya bro itu ada tembakannya iya iya beda nih kayaknya beda tembakan Antic kan kayak bum letak ini kayak liat tut 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 gitu kayak PS60 MC tau gak itu juga guys lihat kalian lihat dari depannya ya modelnya bener-bener bagus banget tuh tuh guys disini banyak banget mobil-mobil Antic loh mata kalian dimanjakin gak kalo gue sih iya ya di museum angkut ini ada total 150-200 koleksi mobil klasik kalian kalo liat video ini guys ya jadi motivasi gue juga jadi motivasi gue gak kapan-kapan gue bisa punya mobil klasik karena gue suka sama mobil klasik daripada mobil-mobil yang keren gitu loh lo kalo disuruh pilih Bang Wan pilih yang mana nih dari sederetan ini gue? iya pengen yang mana kira-kira gue kalo bisa ya entah ini doang kan iya yang disitu yang tengah yang ini mewah banget kan depannya kan kayak galak gitu loh kaki banget ya kaki banget kalo ini kan cuma tetak dia ini biasanya pake tentara ini tentara-tentara luar biasanya bro ini jadi ini tuh kayak bajainya cuma pake si yang diluarnya lebih apa? ternyata lebih mewah ini mobil orang luar nih ternyata 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 model model dia klasennya tau gak pake yang klasen namang SS tep-tip 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 mantep-mantep cowok aku pengen liat dulu dah yuk jadi guys ada simulasi kalo kalian pengen coba balik kesini teman gitu boleh mbak boleh coba di gak sih? boleh harusnya caranya gimana? silahkan si ya sudah pas kakinya kan? ee atau kurang maju? kurang maju kurang maju kurang maju bisa di adjust? ditarik ya? iya ditarik eh kita lagi gausnya kalo kepala tuh kayak gimana jadi ini tuh buat nembak hahaha beda nembak M-zone luar satu bro seh orang malam ada yang motong begini ya ga ada kenangan ke bela ini ada orang malam yang begitu ada orang malam yang begitu ada orang malam yang begitu adek ada orang malam yang begitu gua merupakan gua sering yang paling menderita gua gak suka kaya bawa luar apa luar apa luar apa luar apa luar apa Simu siu mangkuda Kok jadi Madura? Jadi Madura ya? Yo guys Selamat datang di won jalan-jalan Disini ada won jalan-jalan Jalan-jalan saja Jalan biasa bukan jalan luar biasa Cukup nyantai tapi kualitas Tapi kualitas luar biasa Oke guys ya Won jalan-jalan sampai disini dulu Udah kelar kita udah Jelajahi semua tempat Dua hari ini udah di Blitar Malang, terima kasih buat warga-warga Malang, Blitar Sempat tadi ada berapa yang minta foto Gak kesempatan karena kita ngajar konten waktu juga Minta maaf ya guys ya Jadi buat kalian semua thank you yang udah nonton Yang udah like, yang udah komen ya guys ya Jangan lupa di subscribe ya bro Oke kalau kalian penasaran dengan won jalan-jalan Ikutin terus pokoknya Thank you Saksikan terus won jalan-jalan Let's go Saksikan terus won jalan-jalan Saksikan terus won jalan-jalan Tama nih Tama ini Tama medium Saksikan terus won jalan-jalan Saksikan terusごcle Saksikan terus jo komun jalan-jalan